lagi-lagi kejutan pkh tahap 3 cair selamat bagi yang sudah cair kks bank ini sudah cair merata lho bpnt juga cair tahap 4 400 ribu rupiah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya rini di channel kahvi vlog 7 selamat sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini rini akan menyampaikan informasi mengenai lagi-lagi kejutan pkh tahap 3 cair selamat bagi yang sudah cair kks bank ini sudah cair merata lho bpnt juga cair tahap 4 400 ribu rupiah namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like komen dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang rini berikan nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait lagi-lagi kejutan pkh tahap 3 cair selamat bagi yang sudah cair kks bank ini sudah cair merata lho bpnt juga cair tahap 4 400 ribu rupiah pkh dan sembako cair ya jadi buatnya klien silahkan di cek aja dulu ke atm mini alfarizi atau gratis admin mana tentu cairkan klien pun nah teman-teman semua ini adalah pencairan kks bank bsi ya semakin merata pencairannya untuk pkh tahap 3 dan juga bpnt tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni ya pastinya jikalau kks bank bsi ini adalah wilayah Aceh ya teman-teman semua semakin merata pencairannya sekali lagi selamat ya bagi untuk wilayah Aceh bisa dicek secara berkala ya jikalau belum ada pencairan hingga hari ini sedangkan untuk kks bank himbara lainnya kks bank BRI masih zong bbni juga masih zong tadi pagi dicek dan juga kks mandiri masih zong ya yang dicairkan hanya pkh dan juga bpnt susulan serta pkh dan juga bpnt validasi by system tentunya ya jadi dimohon bersabar selalu ya temen-temenku semua nah jadi itulah informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati